Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kembali lagi bersama saya, Aping Apriyawan Kali ini kita akan belajar mengenai, atau membahas hal mengenai kepemimpinan dan manajemen organisasi Di sini juga saya telah memegang draft, di mana draft ini biasa juga saya gunakan, poin-poin dalam sini sebagai rujukan saya untuk membawakan materi mengenai KMO, atau pemimpinan dan manajemen organisasi Oke, pertama kita dari definisi organisasi itu sendiri Apa sih organisasi? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian, orang dan sebagainya Dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu Jadi di sini kita bisa menggarisbawahi adanya kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian, adanya bagian-bagian yang bersatu Kemudian ada tujuan tertentu yang harus kita bawahi Itulah organisasi Apa sih komponen dasar dari organisasi itu? Jadi, ada beberapa hal yang mana harus dipenuhi ketika kita ingin membentuk suatu organisasi Yakni pertama itu, mesti ada anggota memiliki tujuan dan ada kegiatan di dalamnya Terus ada komunikasi Ada lokasi, bentuk organisasinya apa, apakah organisasi yang berfokus kepada laba atau nirlaba Dan juga bagaimana perilaku serta budaya yang diciptakan oleh organisasi itu sendiri Apa sih itu manajemen? Jadi manajemen, kita juga kembali merujuk kepada KBBI Manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran Ada juga yang mengatakan bahwa manajemen adalah penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok melalui orang lain Para manajemen itu biasa dituntut untuk memiliki keahlian mengelola semua sumber daya Baik itu anggota, baik itu karyawan untuk digunakan semaksimal mungkin Dipadukan dengan sumber daya-sumber daya lainnya Seperti metode apa yang digunakan, seperti alat produksi Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien Itulah tugas seorang manajer Terus apa fungsi-fungsi manajemen itu sendiri? Jadi disini kita mengenal istilah Ada yang namanya POATS Yang dimana planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluasi Fungsi yang pertama yakni perencanaan Dimana dengan perencanaan itu kita telah memiliki benang merah Mau kemana kita ke depannya, mau kemana organisasi ini ke depannya Kedua, yang dimaksudkan organizing adalah mengumpulkan Dimana kita mengumpulkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan Kemudian ada yang namanya actuating Apa itu actuating? Actuating artinya menggerakkan Dimana setelah kita melakukan perencanaan Seorang manajer melakukan perencanaan Dia lalu mengumpulkan semua sumber daya yang ada Kemudian dia menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi Fungsi planning, organizing, controlling Setelah kita mengumpulkan semua sumber daya yang ada Baik itu sumber daya karyawan, sumber daya manusianya maupun sumber daya alat-alat lainnya Dikontrol, jangan dibiarkan begitu saja Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa mengetahui sejauh mana Atau kita bisa mendapat Atau kita bisa menjamin Bahwa mereka, sumber daya, para karyawan itu Berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal tadi Kemudian setelah controlling Ada yang namanya evaluasi Evaluasi adalah mengukur sejauh mana kinerja atau kemampuan seorang manajer Atau kemampuan para bawahan kita Untuk menggerakkan atau memandukan semua sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi Sehingga kita dapat mengetahui indikator-indikator yang dapat dicapai dari kemampuan mengelola sumber daya yang ada tadi Jadi itulah fungsi-fungsi manajemen Planning Organizing Actuating Controlling Evaluasi Kemudian Apa sih kemampuan? Ya, untuk kemampuan sendiri Kembali kita ke definisi Apa itu kemampuan? Di sini menurut Tenebaum dan Wes Kler Serta Mesarik Menyatakan bahwa kemampuan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu Serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau lebih Tujuan tertentu Itulah kemampuan Terus apa syarat-syarat kepemimpinan? Jadi syarat-syarat pemimpin itu Yang pertama tentunya adanya pengikut Mustahil orang menjadi pemimpin kalau ada yang mau mengikuti dia Sehingga syarat terpenting jadi seorang pemimpin adalah adanya pengikut Ada yang namanya teori genesis Yang dimana teori genesis mengatakan bahwa Pemimpin itu dilahirkan Bahwa pemimpin itu berasal dari pemimpin Atau berasal dari keturunan pemimpin Sehingga kebanyakan teori ini dianut oleh Atau di zaman-zaman monarki Atau di zaman-zaman kerajaan Yang mana raja yang berganti tahta itu Adalah dari keturunan raja itu sendiri Biasa mungkin anaknya Atau sanak saudara yang jelas Pucuk kepemimpinan itu ada pada keluarga sang raja Itu tadi teori genesis Kemudian ada namanya teori sosial Teori sosial yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu Atau pemimpin itu bisa dibentuk Bahwa kepemimpinan itu Pemimpin itu mampu diciptakan Melalui kondisi-kondisi yang ada Melalui situasi-situasi yang ada Pemimpin itu lahir Jadi dia sangat bertolak belakang dengan Yang namanya teori genesis yang mengatakan bahwa Pemimpin itu ada sejak lahir Atau pemimpin itu dilahirkan Sementara kalau teori sosial mengatakan bahwa Pemimpin itu dibentuk oleh lingkungan Oke Kemudian yang terakhir ada yang namanya teori ekologis Teori ini menyatakan bahwa Pemimpin itu dilahirkan Apa namanya Bakat kepemimpinan itu ada sejak lahir Kemudian untuk memaksimalkan itu Perlu adanya Lingkungan Yang mendukung atau Juga Perlu dibentuk Agar dia bisa Menggali potensinya Potensi kepemimpinannya itu Semaksimal mungkin Sehingga teori ekologis ini merupakan Gabungan dari teori Genesis dan juga teori sosial Tipe-tipe kemimpinan Yang kita ketahui secara garis besar Ada tiga Tipe kemimpinan Yakni Otoriter Demokratis Dan situasional Dimana Seperti kita ketahui bahwa Otoriter itu sendiri Yang mana semua keputusan Atau hampir semua keputusan Semua tanggung jawab itu berada Kepada pucuk pimpinan Pemimpin Yang dimana Biasanya pemimpin Menganggap Atau Memaksakan kehendak dia Kepada para Bawahannya Tipe kemimpinan Demokratis Seperti kita ketahui Namanya Demokratis Bahwa Biasanya Para pemimpin yang menganut Tipe ini Sering mendelegasikan Tanggung jawab Kepada bawahan Yang dianggap mampu Untuk Memegang tanggung jawab itu Dan juga Dia biasanya Atau Pemimpin yang menganut Paham ini Dalam mengambil Keputusan itu Tidak Selalu bersumber Daripada dia Daripada pemimpin itu Tetapi Dia melibatkan Para bawahannya Untuk melakukan musyawarah Untuk mencapai Suatu keputusan Yang dimana Keputusan itu Hasil Perundingan Atau diskusi Bersama Bawahan Atau orang-orang Yang dianggap Mampu Memikirkan hal itu Kemudian Ada yang namanya Situasional Tipe Kepimpinan situasional Yang dimana Pemimpin jenis ini Dia Memakai Gaya Kepemimpinan Sesuai situasi Yang ada Kapan kita menggunakan Gaya otoriter Disini dikatakan bahwa Pemimpin yang menggunakan Gaya otoriter itu Dia Ketika berhadapan dengan Bawahan Atau orang-orang Yang dianggap Tingkat Tingkat pendidikannya Itu jauh Di bawah dia Dan dia menggunakan Gaya demokrasi Demokratis itu Ketika Berhadapan Atau bertemu Dengan bawahan Yang Memiliki kemampuan Atau Pendidikan itu Hampir setarah Dengan dia Dan Mengerti mengenai Masalah yang Dihadapi Dalam Islam Kita mengenal Figur Kepemimpin Yang sangat Bisa kita Ambil Sebagai patokan Yakni Rasulullah Muhammad Di mana Beliau Menitipkan Pesan Bahwa Ada empat hal Yang setidaknya Harus dimiliki Seorang pemimpin Atau seseorang Ketika ia ingin Menjadi pemimpin Umat Yakni Yang pertama Sidik Yang artinya Jujur Terus Tablik Atau penyampai Mampu Mengkomunikasikan Masalah yang ada Komunikasi Tablik Amanah Bertanggung jawab Dapat dipercaya Terus Fatonah Cerdas Jadi Ada empat Staff Sidik Tablik Amanah Fatonah Ya Demikianlah Penjelasan Mengenai Kepemimpinan Manajemen Dan organisasi Kita kembali Lagi Di Lain waktu Dengan Tentunya Materi Yang berbeda Demikian Saya Kalau ada Kata yang Salah Itu datangnya Dari Kribadi Dan Jikal Ada Kebenaran Itu datangnya Dari Sang Pencipta Allahumustahan Wawlahul Mu'afiq Ilah Kwamit Torik Ketika Bukan Gaya Komunika Dimana Di situasi-situasi Yang Urjen Seperti Uuuuh Wala